Jenazah korban tsunami di Selat Sunda mulai dimakamkan pemakaman jenazah Mudrik Sudrajat, salah satu korban tewas diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah Mudrik Sudrajat dimakamkan pada minggu petang di pemakaman keluarga Karawaci Ilir, Tanah Gocap, Tanggerang, Banten. Sebelumnya jenazah disolatkan di Masjid Baitul Karim sebelum akhirnya dikebumikan, tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan tenaga medis di Puskesmas, Gembor, Priuk, Tanggerang. Almarhum yang berusia 31 tahun ini sempat terseret ombak tsunami yang menerjang Selat Sunda pada satu malam. Anak bungsu ini meninggalkan istri dan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kakak pertama korban, Ahmad Suriana, mengatakan saat kejadian korban sempat panik mencari-cari anaknya. Hingga akhirnya almarhum Mudrik terhempas dan terjepit beberapa mobil yang ada di parkiran vila, sampai terseret ombak tsunami hingga puluhan meter. Allahuakbar. Almarhum Mudrik terhempas dan terhempas dan terhempas dan terhempas dan terhempas dan terhempas dan terhempas. Terus, mulai bergerakam.